Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kami coba terjemahkan dengan cara yang semampu kami. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kami terjemahkan dengan baik sehingga manfaatnya bisa lebih luas. Bisa menjadi bahan untuk introveksi diri kami sendiri dan juga introveksi bagi setiap pendengar. Yang kita harapkan, hal ini menjadi penyebab kita menjadi lebih baik lagi. Kita lebih siap lagi untuk kehidupan setelah kematian kita. Kita lebih baik lagi, dan lebih baik lagi terus, lebih baik lagi dan terus berbenah diri. Memperbanyak intropeksi diri, memperbanyak koreksi diri sendiri, bukan justru mencari-cari aibnya orang lain. Agar tidak berlama-lama, maka dari ini langsung saya persilahkan kepada guru kita bersama, Sheikh Quraqonan, kepada beliau kami persilahkan. Tafadol Sheikh Quraqonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan mengingatkan kita tentang keikhlasan niat. Jadi tidak sekedar kita ngaji, tapi juga kita hadirkan ikhlas niat dalam hati kita. Bahwasannya kita mendengarkan muhabbarah dari beliau, berniat menunggu ilmu karena Allah SWT. Karena Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, sesungguhnya amal kebaikan seseorang itu tergantung pada niatnya. Mari sama-sama kita hadirkan. Kita hadirkan dalam hati kita niat ikhlas karena Allah SWT. Yang berkata Allah SWT. Yang berkata Allah SWT. yang maknanya bahwasannya setiap diri itu pasti akan mengalami kematian. Dan apa yang telah kita lakukan di dunia, akan kita dapatkan balasan kebaikannya. Jika itu merupakan kebaikan, itu kita akan mendapatkan balasannya di akhirat kelahan. Dan setiap dari kita pasti akan merasakan detik-detik kematian ini. Jadi namanya kematian itu kawan-kawan ya, itu kan pasti terjadi. Itu pasti. Pasti terjadi pada diri kita. Kalau diibaratkan kematian itu seperti pedang yang dihunuskan ke leher kita, dan kita enggak tahu kapan pedang tersebut akan mematahkan leher kita sehingga kita mengalami yang namanya kematian tersebut. Dan ini termasuk salah satu keyakinan kita. Kita yakin, benar-benar yakin, keyakinan umat Islam, keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwasannya kita enggak ada sedikitpun keraguan, bahwasannya kita pasti akan meninggal dunia, pasti akan mati. Karena ini juga dijelaskan, digabarkan di dalam Al-Quran, bahwasannya kita akan meninggal. Setiap, di dalam Al-Quran dijelaskan, yang maknanya setiap diri dari kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang yang sudah tua orang kita, pasti akan mati. Begitu juga, seorang pemuda, seorang pemudi juga pasti akan mati. Dan anak yang masih kecil pun, juga pasti akan mengalami kematian. Dan setiap dari kita, pasti akan berpisah, meninggalkan dunia ini. Dan kita enggak tahu, kapan akan datang hari kematian tersebut. Kapan kita akan berpisah dengan dunia ini. Mungkin di antara kita ada yang beberapa menit pun, beberapa waktu pun, enggak mengalami kehidupan lagi. Artinya tiba-tiba mati saja. Mungkin saja di antara kita, beberapa jam lagi masih hidup, kemudian setelah itu datang kematiannya. Dan mungkin juga di antara kita hidup, beberapa hari kemudian meninggal setelah itu. Renungan bagi kita, apa kita dengan kondisi kita saat ini, kita siap dengan amal-amal kebaikan kita untuk bertemu dengan Saidina Ezra'il? Apakah siap? Kita renungkan pada diri kita masing-masing. Sayyiduna Ezra'il alaihi salam huwa malakul maut. Beliau ini adalah malaikat maut. Allahu ta'ala wakalahu biqabdil arwah. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai malaikat yang mencabut roh-roh. Sa'indama ya'ti liqabdih. Ruhi taqiyya salih ya'tihi bihayatin jameelatin jiddab. Nah, yang menyenangkan ketika beliau ini mendatangi seorang yang bertakwa, seseorang yang salih untuk mengambil rohnya, untuk mencabut rohnya, beliau datang dengan hai'ah, dengan penampilan yang menyenangkan, yang bagus. Kita meminta kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi salih, dalam kondisi bertakwa. Amin ya Allah. Malaikat ini berkata kepada laki-laki sholih atau seseorang yang sholih ataupun sholihah ini yang akan dijabut nyawanya. Kemudian kata beliau, bergembiralah dengan rohmat Allah kepadamu. Beliau mengatakan kepada seorang wali, seorang wali yang sholih, bergembiralah, wahai wali Allah, wahai kekasih Allah. Dan perlu diketahui kawan-kawanku semuanya, bahwasannya sebagian wali itu gak tahu kalau dirinya itu wali, kecuali menjelang kematian beliau. Baru tahu ketika malaikat mengatakan seperti itu. Dia baru paham bahwasannya dia sudah jadi wali. Betapa besarnya kalau seseorang itu mendapatkan kabar gembira semacam ini. Orang senang banget dapat kabar gembira seperti ini. Jadi ketika detik-detik kematian ini, dia mendapatkan kabar gembira yang begitu besar. Dikatakan kepadanya, bergembiralah, wahai kekasih Allah, wahai wali Allah. Nah, wali yang sholih ini, yang mendapatkan kabar gembira tadi, dari seorang malaikat, gimana sih cara beliau sampai mendapatkan keutamaan dan kabar gembira sebesar ini. Bagaimana caranya? apakah dapatnya dengan banyak main-main di dunia ini? Atau banyak melakukan sesuatu yang tidak berguna di dunia ini? Atau dengan menuruti syahwat-syahwat hawa-hawa nafsunya? Atau dia bisa dapat keutamaan semacam ini dengan semakin menjauh dari ilmu agama? Atau apakah dia dapat seperti ini dengan banyak melakukan suatu keharungan, kemaksiatan-kemaksiatan? Apakah dia dapat keutamaan semacam ini dengan melakukan sesuatu yang buruk? Tentu jawabannya adalah tidak seperti itu caranya. jadi ini bisa didapatkan ketika seseorang benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah SWT mendapatkan keutamaan dan kabar gembira dan kabar gembira yang yang begitu besar karena beliau ini banyak sekali mengkoreksi introveksi dirinya sendiri. Allah SWT di dalam Al-Quran menjelaskan menyampaikan yang maknanya Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaknya setiap diri melakukan introveksi terhadap dirinya sendiri akan apa saja yang sudah dia persiapkan untuk kebahagiaan di akhirat nanti. jadi beliau mengatakan disitu kan pakai redaksi yang dimaksud dengan nazor disini bagaimana yaitu terhadap dirinya sendiri ya ini maksud dari yang disampaikan tadi adalah lihatlah antaulah apa yang sudah dipersiapkan sebab day bekal untuk kebahagiaan di akhirat telat. maknahu hasib nafseka qabla antuh hasam. nah makna dari semua ini adalah kita semestinya senantiasa introveksi diri kita koreksi diri kita masing-masing sebelum apa nanti kita dihisap pada hari akhirat. hal lelwahidu minna yas'alu nafsehu kulla yawm hal ana musta'idun lilmaut coba kalau kalau seandainya kita renungkan pada diri kita masing-masing ya kawan-kawan ya apakah kita senantiasa bertanya pada diri kita setiap harinya gitu saya ini siap apa enggak sih untuk menghadapi kematian hal ana kita tanyakan pada diri kita masing-masing hal ana musta'idun lima ba'dal maut apakah saya ini sudah siap ya menghadapi hari-hari setelah saya mati maka dari itu untuk mendukung hal ini mari kita berbicara tentang seseorang yang bertakwa seseorang yang soleh rohnya dicabut oleh malaikat pencabut roh kemudian rohnya diserahkan kepada malaikat rohma malaikat rohma wujuhum ke syams malaikat rohma ini keindahan wajah mereka diserupakan dengan matahari seseorang yang bertakwa tentu bergembira dengan mereka para malaikat rohma ini nah disini keluarga dari seseorang yang soleh yang bertakwa ini memandikan beliau dan juga dikafankan kemudian beliau juga disolatkan disolati coba kalau kita bayangkan bareng-bareng bersama-sama diri kita sedang berada di posisi sedang dimandikan oleh keluarga kita setelah kematian kita setelah kematian kita keluarga kita benar-benar memandikan kita coba kita bayangkan bersama-sama sebagai renungan kita sudah meninggal kemudian dikabankan kemudian setelah itu kita renungkan bagaimana kita dibawa menuju kekuburan rohnya orang yang solih dibawa sampai ke tempat yang namanya al-illiyin malaikat rohma yang tadi sudah dijelaskan mereka yang membawa roh ini dan di setiap langit itu ada penjaganya dan penjaga dari pintu langit tersebut adalah pimpinan dari para malaikat yang berada di langit tersebut dia yang membawa roh ini menuju langit yang kedua nah kemudian kalau sudah sampai pada langit kedua yang membawa dan melanjutkan untuk membawa roh ini ke langit yang lebih tinggi lagi di atasnya adalah khazin yaitu penjaga dari langit kedua membawa ke langit ketiga yang merupakan pimpinan dari malaikat-malaikat di langit yang kedua sampai rohnya orang bertakwa tadi ini sampai pada tempat yang namanya ilgin begitu tinggi tempatnya begitu tinggi barikat kemudian bagi mengatakan kemudian pengagungan pemulihaan kenapa sampai mendapatkan hal yang semacam ini apa kayak gini ini bisa didapatkan karena dia banyak main-main di dunia ini tentu, kata beliau demi Allah, bukan karena hal yang semayang justru hal ini bisa didapatkan karena beliau itu benar-benar berletih-letih di dunia ini dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan-ketatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jasadnya dimandikan dan kemudian dikafankan kemudian orang-orang menyolatinya dan jasadnya yang sudah meninggal tadi itu dibawa ke kuburan kemudian ditaruh di dalam kuburan kemudian setelah diurupkan tanah tersebut kepada kuburannya dan dia berada di dalam kuburnya rohnya dia itu dikembalikan kepada dia orang yang ada di dalam kuburan tadi yang sudah dikembalikan roh ke dalamnya dia kembali merasakan beberapa hal apakah kita bersamanya apakah sudah siap untuk menghadapi waktu-waktu semacam ini orang yang bertakwa orang yang sholih Allah ta'ala memperluas kuburannya kalau kita melihat pakai kasat mata kita melihatnya lubang kuburnya sempit segitulah seperti biasanya umumnya akan tetapi pada hakikatnya dia itu sebenarnya luas bagi seseorang yang memang diluaskan baginya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala maha kuasa terhadap segala sesuatu Allah ta'ala maha kuasa untuk meluaskan sesuatu yang sempit bagi siapa yang dia kehendaki untuk hamba-hambanya dari hamba-hambanya yukarribul ba'id fi nazari man sya' man ibadihi dan Allah ta'ala maha kuasa untuk mendekatkan sesuatu yang jauh dipandangan orang-orang yang di kehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Jawa Timur beliau pernah mengunjungi pernah berziaruh ke makam salah satu wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala haddathuni an tilmizhi lihadhal wali haddathuni akhbaruni an haddathuni telmizhi hadhal wali lisa an wali nafsihi mereka-mereka ini memberitahukan kepada syekh bercerita kepada syekh tentang murid dari wali yang ada di makam beliau ini tentang murid beliau muridnya murid dari wali sholih yang ada di guberan muridnya ini bisa melihat ka'bah yang ada di mecca bisa melihatnya dari daerah Jawa Timur Allah maha kuasa atas segala sesuatu wal qa'idatu al-muqarratu fi syari' Allahi ta'ala anahu ma jaza ayyakuna mu'jizatan li nabiyyin jaza ayyakuna karamatan li waliyyin illa makana min khasais nubuwah dan ka'idah dalam syariat ini disebutkan bahwasannya sesuatu yang mungkin sebagai mu'jizat bagi seorang nabi itu mungkin sesuatu yang sama bisa jadi terjadi pada seorang wali sebagai karomah dari wali tersebut kecuali jika perkara tersebut merupakan hal-hal yang khusus bagi kenabian itu enggak dan diantara kita kita kan mengerti bahwasannya Rasulullah Rasulullah s.a.w. berada di kota Makkah kemudian Allah s.w.t menghendaki terangkatnya apa Allah s.w.t menghendaki terangkatnya permukaan bumi di daerah masjidul aksa sehingga Rasulullah s.w.t dengan terangkatnya daerah tersebut bisa melihat al-masjidul aksa dan menyifati memberikan sifat dari masjidul aksa menggambarkan bagaimana masjidul aksa dengan penggambaran yang begitu real begitu sesuai dengan apa yang ada di kondisinya al-masjidul aksa Allah ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu orang-orang masyarakat ketika berada di makamnya seseorang yang bertakwa makamnya orang yang solih melihat kuburannya ya kelihatannya ya sempit ya seperti itulah biasanya kuburan seperti apa sih akan tetapi kuburan ini pada hakikatnya sebenarnya luas bagi siapa bagi lelaki atau bagi perempuan yang solih ini yang bertakwa ini walaupun ya kuburannya beliau ini di kasat mata kita tertutup dengan tanah ya ini gelap kelihatannya tapi sebenarnya terisi dengan begitu banyak cahaya di dalamnya wali yang soleh ini mendapatkan kabar gembira ketika beliau menjelang kematiannya dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu luar biasa di dalam alam kuburnya ada pun pada hari kiamat orang-orang bertakwa itu ketika berada di mahsyar nanti mereka-mereka digiring di bawah naungan dari arsh karena karena pada hari itu matahari itu semakin dekat artinya posisinya begitu dekat dengan kepala-kepala para hamba kepala-kepala manusia sebagian dari orang-orang sebagian dari mereka ada yang tenggelam pada keringatnya saking banyaknya keringat yang berkucuran sampai tenggelam pada keringatnya ada pun orang-orang yang bertakwa mereka berada di bawah bayangan di bawah naungan dari arsh mereka gak mendapatkan gak merasakan sedikitpun rasa panas terif dan rasa sakit dari panasnya matahari sedikitpun gak merasakan orang-orang bertakwa mereka digiring dan menunggangi kontak yang rahail yang di punggungnya sesuatu yang ditaruh di atasnya terbuat dari emas tempat tunggangannya ini terbuat dari emas pada waktu itu mereka mendapatkan makanan-makanan dan juga mendapatkan pakaian-pakaian tidak digirim dalam kondisi telancang enggak tapi mereka berpakaian dan juga mereka menunggangi hewan-hewan tunggangan orang-orang yang bertakwa ini kan nanti juga akan menyeberangi asirat al-mistaqim itu kan nah saking cepatnya seperti apa namanya cepatnya pandangan mata ini bagaimana begitu cepat bagaimana beliau melewati asirat yang dimaksud dengan asirat jembatan yang dimaksud ini adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam namanya jembatan atau asirat itu kan ada dua sisi ada dua ujung ujung yang pertama tempatnya itu berada di bumi yang sudah diperbaharui dan tempat yang lain ujung yang lain itu berada di tempat yang dekat dengan surga dan asirat kata beliau jembatan yang akan dilewati akan kita lewati nanti itu bentuknya seperti gambaran tangan beliau jadi seperti ini seperti yang sudah beliau contohkan dari orang-orang kafir itu kawan-kawan dari awal langsung terjatuh ke dalam neraka jahannan kita meminta kepada Allah semoga Allah memberikan kita khusna khatimah sekarang kalau kita bicara tentang orang-orang beriman kan macam-macam orang-orang beriman diantara mereka ada kondisinya yang melewati asirat tersebut sambil nginjek nginjek nempel diantara mereka ada yang lewat di udara di atasnya saja tanpa nginjek secara langsung asirat tersebut jadi sebagian diantara orang beriman tadi nanti ketika melewati syirat tetap mereka melewati tapi di atasnya tidak nempel bagaimana mereka terbang di atas syirat tadi kok bisa sampai seperti itu dapatnya dia dapat seperti itu dengan amal-amal kebaikan yang telah dia lakukan di dunia ini apa maksudnya dengan sebab amal soleh yang dia lakukan di dunia ini menjadi penyebab dia mendapatkan keutamaan semacam ini dari Allah subhanahu mendengar renungan semacam ini diantara kita tidak senang dapat keutamaan seperti ini melewati syirat dan tidak nempel tidak jalan kaki nempel sama syirat tapi di atasnya bagaimana kita bisa mendapatkan hal semacam ini apa kita dapat seperti ini dengan ya malas-malesan santai dengan semangat yang rapuh banget atau semakin menjauh dari majlis-majlis ilmu agama kita bisa dapat tentu bukan dengan seperti itu tapi dengan apa dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan setiap yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjauh yang haram-haram dan melaksanakan setiap kewajiban dan semua yang diharamkan dijauhkan walaupun yang haram ini termasuk kategori dosa kecil dijauhkan karena sebenarnya maksiat itu dibagi menjadi dua kategori ada yang termasuk kategori dosa besar ada yang termasuk kategori dosa kecil tapi kalau orang bertakwa itu menjauhi keduanya baik dosa kecil dosa beliau berusaha menjauh menjauhinya kenapa ya karena di hatinya ini ya kawan-kawan ada rasa takut yang begitu besar rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau seandainya beliau ini terjatuh pada kemaksiatan namanya seseorang bisa saja terjatuh pada kemaksiatan beliau ini berusaha sesegera mungkin tawbat masing-masing dari kita semuanya hendaknya kita itu berusaha untuk introveksi diri kalau seandainya kita suatu ketika terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah ya sesegera mungkin kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang maknanya seseorang yang benar-benar bertaubat dengan cara yang benar cara yang tepat sesuai dengan syariat seolah-olah dia ini tidak berdosa tidak melakukan dosa wahai saudaraku seagama Islam wahai saudaraku seagama Islam mari sama-sama kita introveksi diri kita sebelum kita sampai pada hisab di hari akhirat telah mari kita sama-sama untuk segera mungkin melakukan amal-amal kebaikan dunia ini bakal musnah bakal sirna jadi tidak bisa istilahnya menyelamatkan kita dunia ini pada akhirat kita kelahan namun sebelum beramal salih perlu berbekal ilmu agama terlebih dahulu sebagian orang kalau tanpa ilmu beranggapan dirinya sedang melakukan suatu kebaikan melakukan sesuatu yang mulia melakukan suatu ketaatan padahal pada hakikatnya sedikitpun dia gak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab kebodohannya ketidaktahuannya terhadap ilmu agama nah sebagian diantara mereka lebih parah lagi sampai pada batasan mereka ini keluar dari agama Islam contohnya seperti apa kalau ada orang yang meyakini Allah itu berupa cahaya atau dia meyakini bahwasannya Allah itu jisim benda berukuran yang tinggal di langit pada hakikatnya orang yang keyakinannya seperti ini kawan-kawan pada hakikatnya dia tidak menyembah ini sebenarnya orang yang semacam ini tadi nyembah apa namanya sesuatu yang berada di atas langit ini nyembah suatu gambar suatu patung yang dia hayalkan berhala yang dia hayalkan pada hayalannya maka akidah yang perlu benar-benar dijaga pertama kali diperhatikan pertama kali jadi fondasi dasarnya terletak pada akidahnya bagaimana keyakinannya itu bagaimana rumah misalkan ya contohnya rumah yang sekarang kita berada di tempat ini dibangun di atas fondasi dari rumah ini kalau fondasinya lemah rapuh kemudian fondasinya hancur ya rumahnya juga akan terjatuh akan hancur kalau akidah nah kalau akidahnya tidak benar bahasanya akidahnya hancur tidak sesuai dengan akidah umat islam apapun amal bentuk amal kebaikan yang dia lakukan sedikitpun tidak akan bermanfaat bagi dia mengatakan menceritakan kepada kalian tentang orang-orang yang masuk kategori mereka-mereka yang termasuk golongan-golongan yang merugi yaitu mereka-mereka yang melakukan amal-amal di dunia ini dengan cara yang keliru dengan cara yang menyimpang akan tetapi mereka menyangka diri mereka berada pada apa berada pada amal-amal yang begitu baik begitu luar biasa begitu sesuai dengan syariat maka dari itu jangan sampai kita itu merasa malas merasa bosan dari mendengarkan ilmu akhidah al-shaykh rahimahullah min syiddati makanan mutaallikat bita'lim al-aqidah fi maradi wafatihi kana naiman qabla ayyamut sumia minhu darsun diniyun fil-aqidati bi'it'an ke'annahu fil-yakadha guru kita guru kita bersama guru beliau dan guru-guru masyaykh kita yaitu asya' amtullah al-harari semoga Allah meridui beliau beliau itu sangat gigih sekali dalam mengajarkan akhidah sampai ketika beliau sakit sakit-sakit menjelang kematian beliau didengarkan dari bibir beliau dari lisan beliau penjelasan-penjelasan darus-darus tentang masalah akhidah dijelaskan dengan cara yang begitu jelas seolah-olah beliau sedang kondisi terbangun dan ketika beliau berada di daerah damaskus yang merupakan ibu kota dari negara Syria deket dengan daerah Beirut di Lebanon beliau didatangi oleh sebagian syekh-syekh dari daerah Damascus kata mereka para syekh ini datang ke syekh Abdullah kata mereka kami ingin baca kepada jenengan kepada antum kitab as-suhih al-bukhari kata beliau kepada mereka mereka ingin baca syekh-syekh al-bukhari kata beliau saya sih ibu mengurusin akhidah-akhidahnya orang untuk membenarkan akhidah mereka tapi mereka berusaha untuk dengan cara yang begitu gigih istilahnya benar-benar pengen banget baca syekh-syekh al-bukhari dari beliau terus kata beliau karena mereka kegah untuk membaca syekh-syekh al-bukhari dari beliau kata syekh Abdullah yaudah kalau gitu kalian datang ke saya di pagi hari di waktu apa? di pagi banget di pagi hari banget di waktu yang sekira beliau gak ngajarin orang-orang atau masyarakat awam tentang masalah akhidah dan mereka ada delapan orang nah delapan orang ini membawa nuskoh atau naskah dari sahih al-bukhari kan nuskohnya macam-macam ada jatakan ini jatakan ini atau tulisan ini tulisan ini delapan orang delapan nuskohnya beda-beda nah syekh Abdullah ini gak bawa kita dan beliau kalau terjadi kesalahan atau apa dibetulkan baik dari nuskoh pertama kedua sampai delapan-delapannya itu dari hafalan beliau sampai pada keutamaan yang begitu besar seperti ini bagaimana beliau itu cara mendapatkannya apa beliau dapat kayak gini karena beliau males banget gitu atau beliau gak peduli sama sekali sama ilmu agama terus dapat kayak gini gitu apa beliau gak pernah sholat malam terus dapat kayak gini tentu kata beliau demi Allah gak seperti ini justru beliau benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk beramal buat akhirat ini menunjukkan betapa cerdasnya beliau ini karena Rasulullah s.a.w. menyampaikan beliau bersabda yang maknanya seseorang yang benar-benar cerdas adalah seseorang yang benar-benar menata dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk hari-hari di akhirat telah yang dimaksud dengan kata Al-Kayis dalam sabda beliau adalah seseorang yang cerdas orang yang benar-benar cerdik dia benar-benar menata dirinya mengalahkan hawa nafsunya berselisih dengan hawa nafsunya dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kebahagiaannya di akhirat di hari setelah kematian karena Allah menjelaskan bahwasannya yang maknanya bahwasannya akhirat itu lebih baik dan akhirat itu kekal yang dimaksud dengan kata apa bahwasannya kenikmatan di surga nanti itu kekal sementara kenikmatan di dunia ini tidaklah kekal pasti akan sirna kenikmatan di dunia ini pasti akan sirna apa yang benar-benar kita harapkan dari nikmat dunia apa pengen makanan setelah itu kita melupakan bahkan makanan ini kalau kita perhatikan sudah berada di mulut kita kita tidak bisa melihat makanan itu yang ada di mulut kita padahal kita sudah benar-benar ingin makan makanan ini dan kita sudah bayar mahal kadang bayar pakai uang dan ketika makanan tersebut sudah sampai ke mulut kita sudah mulai kita kunyah kita tidak bisa melihat sesuatu yang kita perbankan wang kita untuk ini kata beliau bahasanya orang itu kalau seandainya makan suatu makanan kata beliau kemudian orang tersebut melihat makanan tersebut di kunyah-kunyah di dalam mulutnya jadi kan campur-campur makanannya ada ini ada itu kemudian beliau orang tersebut melihat di cermin di cermin kemudian melihat makanan tersebut kata beliau apa karena kondisi atau pemandangannya kurang indah kurang cantik mungkin saja dia tidak melanjutkan untuk memakan kata beliau misalkan pakaian kita walaupun harganya sampai 10 juta rupiah misalkan sudah kita pakai beberapa waktu satu jam sampai keringat kita keluar ya setelah itu pakaian tersebut aromanya tidak enak karena pengaruh dari aroma keringat kita setiap yang kita miliki dunia ini akan kita tinggalkan istri kita enggak itu enggak berada bareng kita di dalam kubur rumah kita yang sudah kita bangun begitu luas kita bangun begitu luas kita miliki rumah yang begitu luas enggak akan bareng sama kita di kuburan nanti kalau kita punya mobil yang mewah yang besar juga enggak akan kita bawa ke kuburan mobil tersebut duit kita uang kita yang sudah kita kumpulkan juga enggak akan kita bawa ke kuburan ini sama juga kawan-kawan kita enggak akan ikut kita ke kuburan ke dalam kuburan itu abuladuka lanyakunu ma'aka sulqabur bahkan putera-puteri kita pun juga enggak akan ikutan juga enggak akan ikutan masuk ke dalam kuburan di pendambaran yang benar-benar menemani kita di kuburan nanti adalah amal-amal kita amal-amal maka mari kita meningkatkan kebaikan dan amal soleh kita dan kita senantiasa semangat dan gigih untuk terus mendatangi ilmu agama dan belajar ilmu agama agar kita bisa bersama-sama melaksanakan amal-amal kebaikan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala emarana bersolat wa emarana anna ta'allama kaifan musalli Allah ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan juga kita diperintahkan untuk mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar sebagian orang ya kalau gak belajar gak benar-benar menerapkan ilmu yang dipelajari atau gak belajar itu ketika mau sholat yang benar kan bilangnya Allahu akbar tapi karena dia gak belajar apa dia takdirnya apa mengatakan Allahu akbar baknya ini dipanjangkan sama dia maka dengan begitu sholatnya gak sah karena salah atau kadang sebagian orang mengatakan Allahu wa akbar ini juga gak benar untuk dibaca sebagai takbiratul ikram gak benar kalau takbiratul ikram ini gak sah maka sholatnya tidak sah sebagian orang kalau membaca sholawat kan sebenarnya kita mestinya baca Allahumma sholhi ala muhammad lamnya itu pendek kan lamnya itu pendek sebagian orang bacanya apa sholhi ala muhammad dipanjangkan lamnya orang kalau baca sholawat kayak gini sedikit pun gak dapat pahala dan ini gak boleh dikatakan semacam itu melaksanakan sholat butuh pada ilmu agama dan juga berpuasa butuh untuk mempelajari tentang ilmu puasa bahkan orang berdoa ini juga butuh untuk mempelajari tenang doa dan juga zikir kalau seseorang mau zikir juga butuh untuk mempelajari ilmu agama beliau rasulullah bersabda yang maknanya setiap amal perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat kita tidak sesuai dengan syariat nya rasulullah maka amalan tersebut tertolak tidak diterima maka jangan sampai kita merasa bosan dari mendengarkan kebaikan kebaikan nah beliau berpesan rasulullah berpesan yang maknanya seorang mu'min semestinya tidak merasakan bosan dari apa yang dia dengarkan dari kebaikan kebaikan dari ilmu agama sampai dia ke surga kelah dan pesan dari syekh amtullah guru kita bersama guru dari guru guru kita bersama berpesan orang yang semangatnya benar-benar tulus benar-benar semangat dalam menuntut ilmu agama benar-benar cinta ilmu agama dia itu tidak akan merasa bosan untuk mengulang-ulang dan terus mengulang-ulang apa yang telah dia pelajari apa yang telah dia dengarkan dia tidak akan bosan beliau berdoa berdoa memohon kepada Allah agar memberikan kita keutamaan-keutamaan semacam ini yang beliau sampaikan dari tadi dari awal sampai akhir beliau ini berniat untuk memberikan nasihat pertama pada diri beliau sendiri dan juga kepada kita bersama dan dengan izin Allah kita semoga menjadi orang-orang yang saling menasehati dan saling mengingatkan mari sama-sama kita saling menasehati sesama kita kalau kita mendapati saudara kita tercerumus pada perbuatan keburukan maka sesegera mungkin semaksimal mungkin kita segera untuk menasehati orang tersebut jangan sampai kita itu termasuk golongan-golongan yang nyebarin aib orang sebagian orang cerita cerita keburukan ini keburukan itu semoga Allah melindungi kita dari kepicikan semacam ini jadi nasihat beliau untuk kita bersama kalau kita menjumpai saudara saudara kita, saudari kita se-Islam, terjatuh pada kemaksiatan, pada keburukan berdua, kalau seandainya beda jenis, bertiga, misalkan dinasehati disampaikan kesalahannya biar dia kembali pada kebenaran jangan sampai disperluaskan dan jangan sampai kita terceremus pada majlis-majlis yang diisi dengan ribah berbicara tentang aib-aib orang dan jangan sampai kita terceremus pada majlis-majlis tempat-tempat yang disitu berisi tentang adu domba antara satu orang dengan orang lain majlis-majlis semacam ini buruk banget Allah Ta'ala tidak mencintai majlis-majlis semacam ini dan Rasulullah juga tidak mencintai tidak meribuai majlis-majlis semacam ini ada pun majlis-majlis yang didirikan untuk kebaikan untuk ilmu agama Allah Ta'ala mencintai majlis-majlis semacam ini misalkan ngumpul-ngumpul bareng musyawarah tentang ilmu agama merojaah bareng tentang ilmu agama misalkan ngumpul barang-barang cerita barang-barang tentang ceritanya orang-orang sholih misalkan salah satu diantara mereka tahu oh kisahnya orang sholih ini kayak gini terus disebutin nah yang satunya tahu yang lain disebutin juga nah dengan ini hati-hati orang-orang ini dengar kayak gini seneng gitu kan seneng dan semakin lapang dada orang-orang yang mendengarkan hal semacam ini dan ngerasanya ngerasa gembira dengan majlis yang semacam ini apapun kalau majlis-majlis kumpulan-kumpulan orang-orang yang disitu isinya ghibah, namimah membicarakan keburukan orang ngadu domba orang lain dengan orang lain Allah Ta'ala tidak mencintai majlis semacam ini Allah Ta'ala maha mutahuwi Allah Ta'ala maha bijaksana Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursaleen wa habibi Rabbil Alameen Allahum maghfir lana warhamna wa tauffana wa anta radim anna wa alhaqna bil salihin wa la tajjal musibatana fi dinina wa alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima alamtana wa zid'na ilma ya Rabbil Alameen Allahumma jjalna mutanasuhin mutahabin terima kasih Terima kasih. Terima kasih.